Jelang melawan Arema, persiapan persik biasa saja. Persik Kediri, Marcelo Rospit melakukan persiapan normatif jelang menjamu Arema FC Pekan ketiga BRI Liga 1 2023-2024 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Sabtu, tanggal 15 Juli tahun 2023. Arsitek asal Brazil itu kemungkinan tak banyak melakukan perubahan taktik dan strategi untuk meladeni kekuatan Singo Edan. Juru taktik dari Brazil itu tetap mengusung pakem permainan agresif dan efektif. Kita melakukan persiapan seperti biasa, sebelum bertanding cek kebugaran dan latihan taktik, dua pertandingan sudah kita jalani dengan baik, meski hasilnya belum maksimal, kita akan main lebih bagus lagi melawan Arema FC. Jika ingin menang, kami harus tampil agresif baik menyerang dan bertahan, gol kemenangan akan terjadi jika pemain bisa efektif memaksimalkan peluang, ujarnya. Jangan tanya motivasi Arema jelang lawan persik di Brawijaya. Arema FC disebut sangat termotivasi untuk meraih 3 poin perdananya di Liga 1 musim ini ketika bertandang ke markas persik Kediri. Mereka ingin meraih kemenangan pertamanya sebagai pembuka keran 3 poin selanjutnya, manajer tim, Wibi Andreas, menyebut kalau para pemain punya motivasi tinggi menghadapi persik. Lawan persik, soal motivasi jangan ditanya lagi, dari kemarin motivasi kita selalu besar untuk menang. Kita harus melakukan yang terbaik demi kemenangan, target kita lawan persik kan 3 poin, kata Wibi. Wibi sendiri memaklumi kalau Arema FC belum terlalu maksimal dalam 2 pekan awal, menurutnya masih ada beberapa hal yang harus ditingkatkan di Laga melawan persik Kediri. Secara umum, kan ada beberapa pemain yang baru bergabung, 2 pemain asing juga baru gabung. Kemarin juga banyak pemain yang cedera, makanya, pemain intinya otomatis berubah, tegasnya. Alfarizzi comeback, Arema FC kian pede hadapi persik Kediri. Arema FC kian percaya diri jelang menghadapi persik Kediri, pada lanjutan BRI Liga 1 2023-2024. Motivasi klub berlogo singa mengepal tersebut kian berlipat dengan kembalinya kapten mereka, Johan Ahmad Farizzi. Alfarizzi, sapaan karib Farizzi, bakal bisa memperkuat Arema FC pada Laga kontra Persik Kediri. Ia sudah pulih dari cedera yang membekapnya sejak sebelum musim ini dimulai. Insya Allah kami bisa, kami yakin bisa mengatasi semuanya, apalagi, Alfarizzi sudah bergabung lagi. Insya Allah sudah solid, kami akan coba buktikan pada Laga kontra Persik Kediri besok. Kami kian percaya diri, apalagi kaptennya sudah kembali ke Alfarizzi, ucap manajer Arema FC, Wibi Dwi Andreas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.